Halo guys, selamat datang di Pakcik jangan lupa nonton video ini sehingga habis dan terus mendukung channel ini sebelum kita memulakan video kita kita pengen melihatkan anda semua dengan hape Infinix GT 10 Pro hape ini mempunyai 16GB of RAM iaitu 8GB plus 8GB virtual RAM serta Rp 600,000 benchmark dan juga sesuai untuk bermain game-game heavy seperti Genshin, Kereta, Seterusnya COD, PUBG dan pelbagai lagi serta swafoto yang sangat menarik perhatian untuk vlogging juga, untuk selfie dan pelbagai lagi kegunaan dengan harga hanya Rp 3 juta iaitu Rp 1.000 dapatkannya di toko-toko yang berdekatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dalam The Pakcik Is dan juga Ari Lee Assalamualaikum guys apa kabar kalian? semoga sehat selalu ya guys Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik channel yang memberikan kita informasi entertainment juga reaksi yang jujur aja ya guys jujur aja guys Alhamdulillah terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pakcik kita ucapkan selamat datang selamat bergabung insya Allah kita bakal bikin video yang terkini terkeren segera lah apa saja yang positif bakal kita Sikat turun yes untuk kali ini guys kita bakal ya mereaksi daripada channelnya Republika mahasiswa yang mana 10 pejabat paling kaya di Indonesia banyak ya kalian penasaran ya kan siapa ajakah pejabat paling kaya di Indonesia punya pejabat tinggi berkuasa mickey business besar dan juga inilah ya antara orang-orang yang pejabat yang paling kaya di Indonesia pasti penasaran juga kan pasti kalian ada yang tahu juga dan mungkin ada yang kita tahu ataupun yang kita baru kenal juga ya kita baru kenal jadi ini sebenarnya informasi dan juga informasi yang sangat bagus ke kita ya mengenali orang-orang ini mungkin ada yang kita gak kenal ada yang kita kenal tapi yang paling penting ialah berpikiran positif guys yes harus menanggapi harus menanggapi dengan bijak ya guys ya jadi gak perlu bahasa bahasa kita bakal melihat dalam 31 endo nah di video kali ini kita bakal berbahas tentang 10 pejabat terkaya di Indonesia kalian mungkin penasaran gak si pejabat paling kaya di Indonesia tuh kira-kira siapa ya dan atau mungkin kalian belum tahu pejabat itu apa pejabat itu loh mereka yang bisa dikatakan orang penting dekat dengan penguasa memiliki kekayaan yang fantastis dan biasanya menduduki jabatan-jabatan strategis oke langsung aja kita bahas 10 pejabat paling kaya di Indonesia data ini diambil dari laporan LHKPN ya laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang dilaporkan oleh masing-masing pejabat setiap tahunnya jadi kalau kalian pejabat wajib tuh lapor ke LHKPN ini walaupun sih masih banyak ya okrun pejabat yang bandel-bandel gitu hehehe so langsung aja kita bahas let's go kita mulai dari nomor 10 ada Bapak Erlangga Hartanto dia menduduki jabatan Menko Perekonomian sekalipun juga ketua umum partai Golkar yang warna kuning gitu loh nah berdasarkan laporan LHKPN Erlangga Hartanto itu memiliki kekayaan sebanyak 454 miliar dimana rata-rata kebanyakan kekayaannya berbentuk kas yang senilai 335 miliar dan ia pun memiliki utang sebesar 70 miliar Erlangga Hartanto juga memiliki perusahaan yang bergerak di bidang agraria atau pupuk di kena perusahaan PT Gerahniaga karena itu perincat nomor 9 ada Bapak Wiranto salah satu pejabat yang menduduki posisi sebagai ketua One Team Press atau dikenal sebagai Dewan Pertimbangan Presiden yang bertugas berdasarkan UU nomor 19 tahun 2006 yaitu memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara beliau ini dulunya juga dikenal sebagai mantan perwira tinggi militer loh guys dan pendiri dari partai Hanura walaupun saat ini beliau sudah tidak di partai itu lagi nah berdasarkan laporan LHKPN Pak Wiranto memiliki kekayaan sebanyak 460 miliar yang sebagian besar hartanya berbentuk tanah dan bangunan senilai 215 miliar peringkat nomor 8 ada Rahmat Gobel pejabat yang menjabat sebagai wakil ketua DPR soalnya kalau ketua DPR kan ibu puan ya dan ternyata wakilnya ini lebih kaya nih berdasarkan laporan LHKPN yaitu memiliki kekayaan sebanyak 563 miliar rupiah dengan puasi terbanyak kekayaannya berbentuk surat berharga senilai 225 miliar beliau pun bisa dikatakan juga seorang peusaha makanya punya utang juga sebesar 131 miliar untuk perusahaannya itu bergerak di bidang elektronik kalau kalian tahu perusahaan PP Panasonic nah beliau lah salah satu pemiliknya peringkat nomor 7 ada Ompung Luhut Rinsar Panjaita beliau menduduki jabatan Menko Kemaritiman dan Investasi pokoknya udah terkenal banget lah beliau sebagai Menteri Presiden yang selalu bisa diandalkan memang kemampuan dan ilmunya tuh udah bukan kaleng-kaleng deh Ompung Satu ini nah berdasarkan laporan LHKPN kekayaan Ompung Luhut ditaksir sebanyak 897 miliar yang dimana 341 miliar berbentuk surat berharga dan memiliki hutang juga sebanyak 134 miliar wajarlah ya karena kan Ompung Luhut juga memiliki perusahaan yang bergerak di bidang energi yaitu PT PBS Energi Utama TBK beringkat nomor 6 ada Bapak Prabowo Subianto siapa bilang beliau cuma ketua umum Partai Gerindra dan Menteri Pertahanan beliau juga merupakan seorang pengusaha yang hebat loh yang memiliki banyak perusahaan dari pertambangan, perkebunan, bahkan sampai perusahaan kertas lihat aja nih beberapa perusahaan yang beliau miliki banyak banget kan nah berdasarkan laporan LHKPN kekayaan Prabowo Subianto ditaksir sebanyak 2 triliun yang dimana sebagian besar kekayaannya berbentuk surat berharga penilai 1,7 triliun dan juga memiliki hutang sebanyak 8 miliar rupiah 8 miliar guys hutang peringkat nomor 5 ada Bapak Erick Thohir pejabat yang menduduki posisi sebagai Menteri kita pikirkan itu Bapak Erick Thohir dalam angka 1,2 gitu ya iya sebenarnya aku pikir sebenarnya Bapak Prabowo dengan antara tertinggi lah Bapak Erick Thohir ini udah yang paling tertinggi rupanya ada lagi guys wah rupanya ada lagi guys luar biasa nih wih makin penasaran ya oke lanjut IBUMN sebelum menjadi Menteri BUMN beliau juga sangat terkenal kemampuannya dan keahliannya sebagai pengusaha sukses yang menjalankan banyak perusahaan swasta yang berhasil seperti perusahaan media, olahraga, sampai event organizer nih coba aja lihat sendiri perusahaan-perusahaan beliau banyak banget deh terutama yang di bidang media nah untuk kekayaan Erick Thohir berdasarkan laporan LHKPN beliau memiliki kekayaan sebanyak 2,3 triliun dimana banyak kekayaannya berbentuk surat berharga senilai 1,72 triliun dari kepemilikan saham perusahaan-perusahaan yang tadi udah disebutin juga memiliki hutang yaitu 179 miliar rupiah ya wajar banget lah kalau kita punya bisnis pasti punya hutang juga di peringkat nomor 4 ada Bapak Sakti Wahyu Trenggono buat kalian yang belum tahu beliau beliau ini menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan karena kan kalau di periode sebelumnya itu Ibu Susi Pujastuti ya yang suka menenggelamkan kapal asing pencur ikan nah berdasarkan laporan LHKPN kekayaan Bapak Wahyu Trenggono ini ditaksir sebanyak 3 triliun rupiah dimana sebagian besar hartanya berbentuk surat berharga tenilai 2,57 triliun rupiah dan dia pun juga merupakan seorang pengusaha Menara Tower pemilik dari PT Tower bersama Instastupo atau biasa dikenal Pebik nomor 3 peringkat nomor 3 Bapak Nadiem Makarim Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi kalau ini sih kalian sudah pasti kenal ya karena kan terkenal banget seorang Menteri yang dulunya juga merupakan pendiri dari Gojek Indonesia nah berdasarkan laporan LHKPN kekayaan Bapak Nadiem Makarim ini diperkirakan sebanyak 4,8 triliun yang sebagian besar hartanya berbentuk surat berharga yang nilainya bahkan lebih tinggi 5,6 triliun yang berfluktuasi dengan utang yang cukup banyak juga sebesar 3,4 miliar rupiah peringkat nomor 2 ada Bapak Dato Sri Tahir merupakan pengusaha sukses yang udah terkenal banget dan juga menduduki jabatan anggota Dewan Pertimbangan Presiden kenapa beliau terkenal? karena Pak Tahir ini merupakan pemilik dari konglomerasi grup Mayapada yang menurut Forbes nih ya kekayaan dirinya beserta keluarganya bila digabungkan mencapai 87 triliun dan masuk dalam jajaran orang paling kaya di Indonesia nah tapi dari 3 triliun tadi ke 87 triliun guys itu jauh banget nih guys ya ini berdasarkan LHKPN ini ya kekayaan beliau tuh hanya 9,2 triliun aja yang sebagian besar hartanya berbentuk surat berharga senilai 17,2 triliun dan memiliki kendaraan yang ditaksir bernilai 13,1 triliun dan pastinya juga memiliki hutang dengan latar belakangnya seorang pengusaha yaitu sebanyak 16,8 triliun rupiah pasti kalian yang bertanya-tanya 13,1 triliun itu kendaraan macam apa? kalau orang super kaya itu ya pastilah punya diri pribadi punya beberapa kendaraan bermerek yang nilainya sudah tak terhitung dengan harga pasaran yang semuanya itu juga harus tercatat di laporan LHKPN setiap tahunnya kalau kita dipanggil LHDN nah nah peringkat nomor 1 pejabat paling kaya berdasarkan laporan LHKPN ternyata jatuh kepada Bapak San Diaga Uno Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sekaligus pemilik perusahaan investasi yakni PT Sarapun ya ampun banyak guys hampir kesemua wah banyak banget nih pokoknya berdasarkan laporan LHKPN kekayaan San Diaga Uno itu ditaksir sebanyak 10,9 triliun rupiah yang dimana kekayaan terbesarnya berasal dari surat berharga semilai 9,9 triliun dan juga memiliki hutang sebesar 614 miliar nah jadi itulah 10 pejabat paling kaya di Indonesia buat kamu yang penasaran beberapa pejabat lainnya nih kalian bisa lihat nih contohnya kayak Pak Jokowi, Bapak Arut Amin, Bu Sri Mulyani, sampai Ibu Kuan lihat sendiri kan rata-rata latar belakang mereka ya mereka berusaha juga bukan kaum pekerja biasa kayak kita-kita ini ya paling jabatan yang bisa kita raih sebatas ketua FP di wilayah lingkungan sekitarnya dan kalian tau sendiri kebanyakan pengusaha rata-rata punya hutang tapi bukan hutang yang konsumtif melainkan hutang yang produktif beda tuh sama kalian yang suka pinjol-pinjol gitu digunakannya untuk lifestyle terus bercanda ya guys ya tapi apapun ini adalah salah satu ilmu yang bagus lah untuk kita lihat juga lagi-lagi yang dikatakan disitu hutang untuk produktif dan juga peniagaan dan bukan untuk lifestyle guys nah ini yang buat kita terasa juga karena bagi aku yang kayak gini itu guys mereka itu rata-rata adalah pengusaha yang besar ya dan juga apalagi seharusnya bagi akulah ya ini just a personal ya untuk menjadi pejabat ini itu kita itu butuh seorang yang gak perlukan uang lagi nah begini paham gak dia ada perusahaan dia udah kaya jadi dia gak memikir untuk mengambil uang negara gitu lah itu contoh ya jadi bila dia gak butuh uang jadi dia fokus itu kepada kemajuan dia fokus kepada kemajuan negara itu jadi maksudnya dia harus dia harus memikirkan sesuatu yang lain lagi uang udah gak butuh tetapi memajukan negara itu adalah prioritas fokus yang utama fokus yang utama betul mungkin lah ya mungkin kita beda pendapat guys ya tapi itu pendapat aku sendiri jadi kalau kita gak beda pendapat ya gak apa-apa ya kan jadi kalian komentar sendiri lah ya apa pendapat kalian ya tapi kalian perasaan gak kadang setiap kali semakin kaya kita nih sebenarnya semakin banyak kita punya hutang juga ah iya iya sebenarnya guys ya jangan kita ingat orang itu kaya banyak uangnya triliun-triliun gak ada hutang guys pasti ada guys pasti ada hutang guys dan hutang itu sebenarnya untuk orang kata apa rolling plan rolling plan untuk membuat peniagaannya itu guys harus ada hutang lah ya gitu contoh ya sebenarnya kita gak disarankan untuk berhutang ya tetapi kalau dilihat kembali ya bisa aja mereka bayar hutang itu semua tapi agak agak mustahil ya untuk seorang pengusaha gak berhutang faham gak harus di rolling lah ya rolling itu kalian harus faham rolling rolling money rolling itu harus ada ya ya adalah caranya untuk investasi itu bagaimana untuk tampungan modal ini ini sekian-sekian jadilah harus gitu guys kalau gak ada hutang itu gak real lah ya ada sesuatu lah itu namanya cuci guys cuci ya itu cuci duit namanya ya gak bagus ya jadi jangan kita lihat orang itu kaya raya gini terus hujat dia yang gini gak mereka ada komitmen mereka sendiri ya jadi kita harus memahami dari mana hasilnya gimana dilaburkan gimana mereka invest itu ya itulah ya jadi tapi itu gak penting sebenarnya apa yang paling penting disini adalah apabila menjadi pejabat fokus utama adalah pada rakyat ya dan kita sebagai pemilihnya sebagai pendukungnya harus pintar dan bijak untuk memilih juga ya pilih seorang yang berintegrity dalam menjalankan amanah yang udah diberikan kita kepada dia maksudnya sih semakin dia kaya semakin banyak dia perlu berikan kepada rakyat ya benar-benar bukan dari segi keuangan tetapi kemajuan juga itu adalah satu ya tanggung jawabnya besar guys iya tanggung jawabnya sangat besar ya jadi mungkin itu saja untuk kalian ya baca ya yes itu saja sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk di reaksi just komen dan bila bersetak dengan ikna insyaallah kami akan cuba yang terbaik untuk menyelesaikan video-video anda ya mungkin itu saja untuk kali ini sampai jumpa di next video Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati